Halo semuanya, selamat datang kembali di Candel Reog TV. Kali ini, kita akan membahas skandal besar yang melibatkan salah satu nama besar di dunia rap PDD, dan bagaimana penyanyi terkenal Yoser baru saja buka suara tentang apa yang ia alami selama tinggal bersama PDD. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Mulai dari gaya hidup liar hingga tuduhan pelecehan, skandal ini mengungkap sisi kelam dari industri hiburan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasimu, agar kamu tidak ketinggalan video-video lainnya. Yoser buka suara tentang masa lalu di rumah PDD. Yoser baru-baru ini, membuka kembali pengalaman yang pernah ia alami saat tinggal bersama PDD selama setahun ketika ia masih berusia 15 tahun. Pengalaman itu seharusnya menjadi kesempatan emas bagi Yoser untuk mendapatkan bimbingan karir dari seorang maestro musik besar seperti PDD. Namun, kenyataannya, apa yang dialaminya justru jauh dari ekspektasi. Dalam sebuah wawancara, Yoser mengungkapkan bahwa selama tinggal bersama PDD, ia menyaksikan hal-hal yang menurutnya sangat aneh dan gila. Pestalial, alkohol, obat-obatan, hingga aktivitas yang tak layak dilihat oleh seorang remaja menjadi bagian dari kehidupannya selama tinggal bersama PDD. Saya pergi ke sana untuk melihat gaya hidupnya, dan saya melihatnya, saya tidak tahu apakah saya bisa memahami apa yang saya lihat. Itu sangat liar dan sangat gila, ujar Yoser saat itu. Pernyataan ini tentunya memicu banyak spekulasi tentang apa sebenarnya yang terjadi di rumah PDD selama user tinggal di sana. Gaya hidup liar dan pesta-pesta tak terduga Rumah PDD, dikenal sebagai Pufi Flavorkam. Bukan hanya tempat untuk mengembangkan bakat, tetapi juga menjadi lokasi berbagai pesta liar yang melibatkan bintang-bintang ternama. Yoser mengaku melihat banyak hal aneh yang bahkan saat itu, ia sendiri tidak bisa pahami. Gaya hidup Didi dan orang-orang di sekitarnya sangat jauh dari kata normal. Ini lebih dari sekadar pesta biasa, ada aktivitas seksual yang tak terkendali dan penggunaan narkoba yang terus-menerus. Bahkan, ketika ditanya apakah Yoser akan mengirim anaknya sendiri untuk mendapatkan pengalaman serupa di bawah bimbingan PDD, Yoser dengan tegas mengatakan, tidak akan pernah. Ini jelas menunjukkan, bahwa apa yang ia alami selama setahun tinggal bersama Didi, telah meninggalkan kesan mendalam yang tidak baik. Skandal Justin Bieber, hadiah dari Yoser untuk PDD Kaitan antara PDD dan Yoser tidak berhenti pada masa lalu. Yoser juga terlibat dalam membawa Justin Bieber ke lingkaran PDD ketika Bieber masih berusia 14 tahun. Menurut produser musik yang bernama Raid mengatakan, Justin Bieber sempat menghabiskan 48 jam bersama PDD tanpa pengawasan di rumah sang rapper. Hal ini memicu spekulasi bahwa Justin mungkin menjadi salah satu korban pelecahan Didi. Meski hingga kini, Justin Bieber belum secara resmi menyatakan apapun tentang kejadian tersebut, banyak yang menduga bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam hubungan ini. Apakah Bieber juga menjadi korban dari gaya hidup liar PDD seperti yang pernah dialami oleh Yoser? Saat ini, PDD tengah menghadapi berbagai tuntutan hukum, mulai dari tuduhan perdagangan seks, pemerasan, hingga prostitusi. Mantan pacarnya, Cassandra Ventura, atau yang dikenal sebagai Kasih, adalah salah satu yang pertama kali menggugat Didi atas tuduhan pemerkosaan dan kekerasan. Meskipun gugatan tersebut akhirnya diselesaikan di luar pengadilan, banyak perempuan lain yang kemudian melangkah maju, mengajukan tuntutan serupa. Dalam salah satu penggerbekan di rumah mewah PDD di Los Angeles, pihak berwenang menemukan barang-barang yang mereka duga digunakan dalam pesta seks-freak-off, termasuk narkoba dan lebih dari seribu botol baby oil. Fakta-fakta ini semakin memperkuat dugaan tentang gaya hidup liar yang selama ini disembunyikan dari publik. Sidang PDD, bagaimana perkembangan kasusnya? Pada 10 Oktober tahun 2024, sidang ketiga PDD digelar di Pengadilan Federal Manhattan. Dalam persidangan tersebut, Didi menghadapi berbagai tuduhan serius, termasuk penculikan, pemberian obat bius, dan pemaksaan aktivitas seksual dengan ancaman kekerasan. Pengacaranya meminta agar Didi dibebaskan sambil menunggu persidangan, namun hakim menolak permintaan jaminan tersebut dengan alasan bahwa Didi memiliki risiko untuk melarikan diri. Dengan lebih dari 100 perempuan dan pria yang sudar atau akan mengajukan tuntutan hukum terhadapnya, kasus PDD menjadi salah satu skandal terbesar dalam sejarah industri musik. Persidangan yang akan digelar pada Mei mendatang diprediksi akan menjadi sorotan utama karena melibatkan begitu banyak bukti dan saksi dari berbagai pihak. Tanggapan Didi dan upaya membela diri Di tengah gempuran tuntutan hukum dan berita buruk yang terus mengalir, akhirnya merespons melalui media sosial. Dalam undahannya, Didi menegaskan bahwa semua tuduhan yang diarahkan kepadanya adalah keborongan, dan ia berjanji untuk berjuan, Memi membela nama baiknya dan keluarganya. Namun, pernyataan ini tampaknya belum cukup untuk menghentikan kritikan, justru semakin banyaknya korban yang muncul ke permukaan. Dalam akun Instagram miliknya, ia menulis cukup sudah. Didi bersikeras bahwa ia tidak bersalah dan bahwa dirinya difitnah. Apakah ini bagian dari skandal yang lebih besar, atau benar-benar hanya teori konspirasi? Waktulah yang akan menjawab. Tetapi yang jelas, kasus ini telah membawa banyak rahasia gelap ke permukaan. Itulah perkembangan terbaru dari skandal besar yang melibatkan PDG, Yosher, dan Justin Bieber. Dari gaya hidup belial hingga tuduhan yang sangat serius, ini adalah kisah yang mengejutkan dunia hiburan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Didi akan terbukti bersalah? Atau semua ini hanya tuduhan kosong? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!